Oke guys, hari ini saya mau sedikit bercerita mengenai pengalaman saya berlatih BGG selama lebih dari 10 tahun. Kalau saya ditanya coach, ada nggak coach orang yang paling berbahaya kalau diajak sparing? Iya, ini pengalaman saya. Satu ciri orang yang paling berbahaya kalau diajak sparing adalah orang yang di awal biasanya orang itu akan ngomong, hari ini kita latihnya pelan-pelan aja ya. Hari ini kita sparingnya santai-santai aja nih. Hari ini tangan saya sakit nih, kemarin habis ini habis itu pelan-pelan ya kakiku ini agak bermasalah nih. Kemarin habis ini habis itu atau bahwa bau saya agak enak ini, lehel saya agak kaku ini. Kita latihnya pelan-pelan aja ya bro ya. Oke guys, ini nggak selalu sih, tetapi ini dari pengalaman saya. Dan kalau Anda punya pengalaman yang sama seperti saya, Anda boleh tulis di komen di bawah. Biasanya orang yang ngomongnya pelan-pelan aja, nggak semua sekali lagi tidak semua. Tetapi beberapa kali cukup sering saya temui yang di awalnya ngomong, Bro kita sparingnya santai-santai aja ya, good kita pelan-pelan aja ya sparingnya. Nah itu seringkali mainnya justru nge-gaspol. Gaspol dalam matian ya tau-tau full speed dari 0 to 100 tau-tau boom, 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 boom. Itu bukan cuma sekali saya alami, itu berkali-kali saya alami. Dan lebih ngeri lagi kalau yang ngomong gitu orang yang tamu, kadang-kadang yang insidentil. Kadang di tempat kita kan sering nih ya, tempat BGC-BGC pada umumnya kita tetap buka, kita tuh open. Kita terima, oh ada orang dari luar kota, mungkin dari luar negeri mau datang latihan. Dan mostly bisa dikatakan 95% mereka baik-baik aja, santai aja, chill oke. Kita datang, kita mau rolling, mau apa-apa, whatever. Tapi kadang-kadang ada orang yang setupnya seperti itu, setupnya kita pelan-pelan aja. Dan kita udah terimanya, oke lah saya sparingnya nanti santai-santai aja lah. Saya ikutin pelan-pelan tiba-tiba, boom. Kenapa kok bisa gitu ya, balik lagi. Entah mereka sadar nggak sadar, itu biasanya ego mereka yang bermain. Dan mereka kepinginnya mainnya langsung, boom, 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 boom. Bahkan kalau kita ngobrol mengenai hal ini, dulu beberapa tahun yang lalu, Kud saya, Prof Niko, juga pernah mengalami hal yang sama. Ada orang yang datang ke tempatnya di Bali, ngomong yang mainnya santai-santai, tiba-tiba ngambil kuncian, very, very fast, out of nowhere ya. Cedera akhirnya ya. Kenapa? Kita cedera. Karena waktu orang bilang ke kita, kok kita mainnya santai-santai aja ya. Biasanya kita secara perlahan, kita akan oke lah. Kalau gitu kita ikutin, saya ikutin mainnya agak santai. Biasanya saya open langsung, saya grip-grip-grip-grip, close grab, tight, whatever. Biasanya saya mainnya agak relax, lebih santai, lebih santai. Karena harapan saya ya, saya ngikutin. Nanti kan requestnya ke saya, kita nanti mainnya santai-santai aja. Jadi kalau orang tiba-tiba mainnya dari santai jadi sangat enggak santai. Jadi kayak kompetisi ya. Kadang-kadang di awal kita kaget. Waktu kita kaget itu kadang-kadang kita bisa kecolongan. Kecolongan ya, kalau kenanya dia bisa kontrol ya, it's okay. Sometimes kalau itu ngambilnya cepat dan ya tepat juga, ngawur juga mungkin bisa cedera. Cedera-nya bukan karena apa, karena kita enggak siap. Jadi personally sekarang sudah cukup lama saya melakukan protokol ya. Kalau saya bermain dengan orang, meskipun orang itu ngomongnya kita pelan-pelan aja ya, santai-santai aja ya. Saya habis ini, habis itu. Tetap saya tidak santai sebetulnya. Dalam hal tian, bukan saya terus mainnya jadi hardcore, no. Tapi saya mainnya berjaga-jaga tetap dalam hal tian. Saya tetap berhati-hati. Saya tetap semuanya keep everything tight. Saya keep semuanya presisi. Saya enggak ngasih banyak bolong-bolong. Jadi saya tidak agresif, tapi saya juga tidak ngasih-ngasih kesempatan sama sekali pada orang-orang. Apapun alasannya, magipun ngomong santai-santai ya. Saya attack-nya tidak terpersen, tetapi dalam hal defense, dalam hal bisa tidak ngasih lubang sama sekali dalam game, ya saya tidak akan ngasih lubang juga. Karena it happened. Dan sebetulnya dia membuat banyak masalah. Jadi memang kalau Anda pernah lihat mungkin di videonya Craig Jones. Craig Jones itu Black Belt yang World Champion. Dia pun mengalami hal yang sama. Padahal itu dia mengajarkan seminar, di satu seminar yang dia ngomong. Oke guys, kita rolling-nya santai-santai aja. Kita ini rolling untuk belajar dan sebagainya dan sebagainya. Bukan kompetisi. Tapi nyatanya ada orang yang dengan sengaja mengincar diam, melakukan presisi, melakukan serangan-serangan yang hardcore kepada dia. Akhirnya diambil beneran, kakinya diambil, disubmit. Orang yang enggak mau ngetap dipatahin sama dia. Break it. Ya sudah. So, itu hal yang enggak perlu kan sebetulnya. Kita belajar BJJ itu di kelas. Ingat sekali lagi, saat Anda di kelas, itu bukanlah kompetisi. Kalau Anda di kelas, Anda mau ngetapkan siapapun, itu enggak ada hadiahnya. Enggak ada juga yang menilai, tidak ada poinnya, tidak ada yang keep the score. Enggak akan meningkatkan rating Anda tiba-tiba naik, enggak ada gunanya. Anda mau ngetapkan black belt, Anda mau ngetapkan brown belt, Anda mau ngetapkan purple belt, tidak serta-merta membuat Anda menjadi di level yang sama. Semua orang itu bermain, kita tujuannya belajar. Kalau saya main sama murid saya, misalkan saya selalu mainnya 100%. Ya, apakah saya belajar? Ya, saya akan belajar sedikit banyak. Apakah murid saya dan teman-teman yang lain juga akan belajar? Ya, mungkin sedikit. Enggak terlalu banyak, karena apa ya? Habis-habisan dihabisin terus. Jadi, enggak ada gunanya. Pada waktu kita berlatih, sebetulnya di kelas adalah poin yang nomor satu adalah kita harus punya yang namanya trust. Kalau kita punya trust, kita bisa dipercaya. Otomatis orang juga percaya kepada kita, kita pun juga bisa percaya kepada orang lain. Jadi, kalau kita ngomong sparring partner di dalam kelas, poin nomor satu yang harus punya bukan skill. Yang harus punya adalah Anda punya trust. Kalau Anda enggak trust, enggak percaya dengan teman latihan Anda, otomatis Anda bermain, semuanya akan ekstra di hati, Anda akan bermain ekstra agresif, dan sebagainya, dan sebagainya. Why? Karena Anda enggak percaya dengan teman latihan Anda. Kalau Anda percaya, wah teman latihan saya ini kalau mengambil kuncian saya enggak akan di crank, saya enggak akan cederani, enggak akan dicederai sama teman latihan saya. Otomatis saya bisa berlatih lebih relax, saya bisa menggunakan lebih banyak teknik daripada power, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu akan membuat game Anda dan game partner Anda berkembang lebih cepat. Itu hal yang sebetulnya harus sangat amat dipahami. Semua orang yang berlatih BCG. Anda enggak bisa berlatih sendiri, Anda enggak bisa latihan dengan sansak, Anda enggak bisa latihan dengan boneka mungkin, atau apapun. Grabbing dummy, Anda enggak bisa. Bisa tapi enggak dapat hasil yang maksimal pasti. Anda butuh orang lain, Anda butuh sparring partner. Supaya, supaya game Anda akan berkembang dengan baik. Nah kalau Anda enggak punya itu, maka kerugian ada di pihak Anda. Anda akan mengalami kesulitan untuk berkembang, dan sebagainya, dan sebagainya. Disebabkan karena orang tidak percaya kepada Anda. Oke, and it happened, bukan hanya di BCG. Kalau Anda ngomong bisnis, kita ngomong bisnis, reality. Mungkin kalau kita enggak kenal dengan orang, saya boleh enggak ngambil barang, saya bayarnya minggu depan. Kalau Anda enggak kenal dengan orang ini, ya pasti Anda enggak kasih, kan? Why? Karena Anda enggak trust, Anda enggak punya kepercayaan kepada orang itu. Kalau Anda percaya, oh ini orang ini sudah sering ngambil barang dengan saya, saya tahu rumahnya di mana, saya orangnya gimana, orangnya baik, saya percaya dengan dia, oh enggak apa-apa, mau ngambil barang. Bayarnya minggu depan ya, oke, itu oke. Minggu depan bayarnya, itu oke. So, itu sama dengan kalau kita latihan BCG. Kalau Anda latihan BCG dan Anda percaya dengan teman latihan Anda, Anda berani untuk mencoba hal yang baru. Anda berani mencoba teknik-teknik yang biasanya enggak Anda pakai. Karena Anda yakin bahwa teman latihan Anda tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang membahayakan Anda. Karena teman Anda, Anda percaya dia akan hati-hati, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang mencederai Anda. Anda berani mencoba. Dan sama-sama, akhirnya Anda benar-benar saling berani bereksperimen, Anda sama-sama saling berani belajar hal-hal yang baru. Anda akan berani cepat banget. Oke, different. Kalau Anda enggak percaya, saya main sama dia nih. Wah, dia ini kalau main berbahaya. Saya enggak percaya dengan dia. Akhirnya game saya akan jadi game yang sangat-sangat tight, stiff. Saya enggak mau kasih-kasih dia kesempatan sama sekali. Saya kompres, saya rapetin semua. Saya full pressure dan sebagainya dan sebagainya. Karena saya enggak trust. Kalau saya enggak trust, ya akhirnya ya itu yang terjadi. Secara umum, pada umumnya di kelas BJJ, Anda akan mendengar pernyataan bahwa paling aman itu sebetulnya Anda berlatih dengan color belt. Dalam artian ya, color belt semestinya tidak melakukan hal-hal yang bisa mencederai orang-orang yang levelnya di bawah dia. Tetapi di sisi yang sebaliknya sekarang, pernah enggak Anda berpikir bahwa color belt itu ngeri-ngeri sedap juga loh. Seorang yang color belt, saya misalkan waktu saya blue belt, saya purple, saat ini saya brown belt. Saya kalau sparing dengan, let's say anak baru yang baru latihan 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin yang baru kelas pertama. Itu ada perasaan yang ngeri-ngeri juga dalam latihan gini. Apalagi kalau saya enggak terlalu kenal dengan dia, saya enggak tahu backgroundnya apa. Ngakunya, seringkali kan gitu juga kan, ngakunya, oh saya enggak pernah latihan ya kan. Tapi ternyata udah belajar macam-macam dan sebagainya. It happened. Oke, saya ngajal dari tahun 2016, saya ngajal sampai saat ini. Saya nemuin yang kayak gitu, itu bukan cuma sekali. Datang di tempat latihan, saya enggak pernah ikut latihan apa-apa kok coach nul. Saya tuh nul putul, saya tuh enggak ngerti apa-apa. Begitu tempat latihan, wah roll depannya lancar, disuruh ini bisa-bisa-bisa semua. Waktu sparing ganas. Bagaimana caranya kita yang color belt itu bisa percaya sama Anda? Akhirnya apa ya, saya menerapkan kebijakan yang saya sebutkan tadi. Saya dengan siapapun, anak lama, anak baru pun akhirnya, kecuali yang saya udah kenal betul-betul ya. Saya selalu mengambil hati-hati. Hati-hati dalam artian ya, saya enggak lost-lost banget ngasih-ngasih Anda kesempatan untuk mengambil yang bagaimana-bagaimana. Oke, bayangkan kalau saya kasih Anda kesempatan saya, oke saya kasih, oke lah biar Anda belajar mengambil ambar. Saya kasih ambar, kemudian pada waktu saya kasih tangan saya, Anda langsung crank full power, kerak. Nah, terus saya cedera, terus saya enggak bisa ngajal dan sebagainya, terus bagaimana nanti kelas besok kan gitu. Oke, jadi masalah trust itu hal yang sangat penting ya, karena trust itu akan imbal-imbal balik. Kalau Anda dengan sengaja, wah Anda ngambil teman Anda, Anda melakukan sesuatu hal percaya sama saya, nanti waktu sparing berikutnya ya Anda dibalas pasti. Pasti itu come back to you, pasti. Kenapa ya, karena namanya BCC kita enggak bisa latihan sendiri, Anda harus imbal balik seorang dengan yang lain. Oke, jadi jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau emang Anda cedera ya, Anda bilang, oke saya cedera good, ya Anda berlakulah normal. Seperti kalau emang Anda cedera ya, Anda minta main pelan-pelan, mainnya kita slow-slow aja ya. Kita mainnya slow ya, benar-benar slow. Oke, kalau Anda slow, tiba-tiba mainnya Anda main full power, full speed ya, mana kita percaya ya. Dan Anda cedera, biasanya nanti orang yang ngakunya cedera itu, nanti tiba-tiba setelah Anda tiba-tiba dia, wah full power, dia sehat. Biasanya tiba-tiba dia cedera lagi waktu di posisi yang jelek. Waktu sudah hampir kena submission, stop, 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 stop. Kenapa? Ini cedera saya sakit nih sekarang, tangan saya sekarang sakit. Ya tadi waktu ngegas kok enggak sakit nih. Oke, it happened, it happened so many times. Please, jadilah orang yang bisa dipercaya. Terutama waktu Anda sparring, Anda butuh teman latihan, Anda butuh teman sparring yang bisa dipercaya. Dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Oke guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Ust! Sub indo by broth3rmax